Cuma kalau orang tua sakit, waktu kan begitu Emang jauh ya pas kasi masalahnya? Itu gimana, terus kita gak ada turam, ayo naik Banjir? Iya, banjir Masa di sini banjir? Betul Kenapa? Sampai kan aset ini memilih aset jahpar untuk menjadi bukannya Memang dia bisa menyelesaikan kemasalahan yang ada di daerah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sebelah saya ada salah satu relawan yang bernama, saya panggilnya Kang Asep ya Kang Asep, apa kabar? Alhamdulillah, nge-nge-nge Kang Asep ini adalah relawan Sekar Sekar itu apa sih? Sekar dari aplikator sekuat Kang Asep Jafar Sekuat Kang Asep Jafar Memang Kang Asep Jafar ini akan maju di perkhidmatan pemilu untuk bupati Oh, bupati Sukaumi ya? Nah, sebelum jawab ke situ Kang Asep, kira-kira keresahan di sini ada apa sih? Keresahan masyarakat ini? Doma di sini sekarang di Kampung Tanggil Desa Cicara, Kecamatan Cikida Kalau kita berobat dan ada yang sakit, kita butuh waktu Karena kan akses ke sini tau sendiri ya Agak jauh, jadi butuh proses waktu Mungkin kalau orangnya masih yang sakit bisa perjalanan atau gimana, mungkin bisa Cuma kalau orang tua sakit, butuh waktu kan begitu Emang jauh ya? Pas kesempatan di sini? Pas kesempatan saja mungkin? Kalau pas kesempatan lumayan sih Jadi perjalanan setengah jam Setengah jam? Jauh? Iya, makanya dengan aksesori Teman-teman, ini ternyata Di sini saya jalan ke sini Memang di sini tengah-tengah ada suatu daerah Di sini tuh dikeliling Kikbon, sawit Nah ini memang agak jauh Karena kan kita aksesnya agak jauh Atau mungkin nanti ada kontrol Maksud kontrol di sini ada Ya apa per minggu apa gimana Tugas kesehatan yang gini Ya, itu Saya rasa itu aja sih Kalau kesehatan Karena akses aja dia Akses jauh ya Terus kalau dari segi perekonomian nih Infrastruktur di desa ini bagus Kalau hujan gede Karena mungkin karena Sekarang tuh yang namanya Sudah mengecil atau gimana Terus kita gak ada turam Ayo naik Banjir? Iya, banjir Masa di sini banjir? Betul Selama ini ada gak dari pemerintah? Sebenarnya udah ada Inisiatif dari pemerintah Saya dengar-benar juga Udah ada alkasi dana buat tiram Tapi mungkin aja belum Terleasasi Iya, mudah-mudahan cepet ya Betul Saya ingin tahu Di sini, mak Biasa ini tuh Rata-rata pendapatan pencahariannya apa sih? Kalau di sini Tanah kan di daerah perkebunan Sawit ya Kalau dibilang sih Sangat minim Sangat minim Sangat minim Kenapa tuh? Karena kan kalau di daerah lain Mungkin Daerah lain kan bisa Tertanam Kalau di sini Enggak bisa ya Karena di planning Puan sawit Sebetulnya bukan Gak bisa Cuman kadang-kadang Kan kalau yang namanya Masyarakat ya Ada istilah Tumpang Sari Jadi ada Puan sawit Ada yang Sedikit kosong Dan tanami warga Tapi kadang-kadang juga Mungkin ada peraturan Yang mungkin Menggambut Pertemuan Puan atau Bagaimana Gak boleh Di sini perusahaan Negeri apa Swasta Sawit di sini Kita terhimpit Negeri sama swasta Di kampung sini Warga kebanyakan Terjadi Mana? Sebenarnya Kalau Kebanyakan yang di swasta Kenapa Karena kan Mungkin kan Kalau di swasta Isilanya Gak terpatut usia Kalau di negeri Malah terpatut usia Usia Di PT EPN Jadi gaji Segala macam Cukup ya Oh, dah jauh Warga di sini Dan ini wilayah Mereka Ada perusahaan Berkerja di sana Gajinya masih Minim Minim Betul Ini Kalau boleh tahu Berapa Di swasta Kita tuh Pernah hari Dari jam kerja Jam 7 lah Kembali jam 4 Atau saat Cuma 60 ribu 20 ribu saat Kocor Kalau kita kerja di bayar Kalau kita ya enggak Kalau kita begitu Perusahaan terbesar Di sini Masih Perekonomian Dan kesenjataan Dan itu Fasilitas kesehatan Yang masih Jauh Dan harapan Kang Aset Ketika ada Pihak yang berwenang Bisa Menjawab Permatalan Memilih Seorang Aset Jafar Emang Aset Jafar Kenapa Sampai Kang Aset Ini Memilih Aset Jafar Memilih Bupati Memang Dia bisa Menyelesaikan Pemasalahan Ada di Daerah Kan ada Calon-calon lain Kenapa saya ke Tengah Siapa Ini Bukan Jadi Satu Emosi Terus Insyaallah Parangnya Amat Kenal secara Personal Makanya Saya Memberatikan Diri Untuk Menjadi Relawan Secara Personal Dia Apa contohnya Beliau Memperjuangkan Salah satunya Anak Yatim Jika Anak Ini Tidak ada Yang namanya Yatim Bapak Beliau Sekolah Tanpa Pamri Bener Yakin Bener Ucapal Saya Ini Bisa Pertanggung Jawab Atau Mungkin Ada Kesalahan Yang Memang Manusia Membiayai Anak Yatim Banyak Sampai Kan Ada Tanggal Berapa Dalam Kalender Islam Ada Hari Raya Anak Yatim Mungkin Bisa Kecamatan Bisa Lebih Dikumpulkan Membahagia Anak Yatim Sosok Seorang Mas Sampai Alhamdulillah Ada Sampai Jadi PMS Bener Ada Betul Banyak Banyak Yang Diasung Anak Yatim Sama Asap Jafari Sampai Dari Kecil Sampai Seperti Anak Sendiri Sampai Keluar Kesendiri Tidak Menganggap Orang Lain Itu Hal Hal Yang Benar Benar Berkesan Bagi Betul Menyentuh Sangat Tulus Yang Sampai Beliau Dibidang Olahraga Sampai Olahraga Betul Hal 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 Yang Berkesan Buat Poli Sampai Bulu Takis Bulu Takis Sampai Ibu Ibu Isterinya Luar Biasa Support Sampai Kalau Dulu Sampai Ngedain Turnamen Di Kampung Dulu Karena Saya Satu Kampung Sampai Beliau Jadi Saya Berani Berbicara Begini Mudah Mudah Ketika Bapak Asyik Menjadi Bupati Men-support Olahraga Selasanya Poli Takis Apapun Itu Jadi Saya Pingin Ada Olahraga Di Kabupaten Sukabumi Khususnya Bisa mengharungkan Nama Sukabumi Jawa Barat Kalau Bisa Negara Kancar Kenas Betul Saya harap Disitu Saya Takap Berarti Sisi Sosial Memang Alhamdulillah Insya Allah Bagus Itulah kesan Yang Asyik Jafar Berikan Kepada Kang Asyik Yang saya juga Insya Allah Mungkin bisa Meneluarkan ke yang lain Terutama kepada Relawan-relawan Ayo kita Perjuangkan Sama-sama Kalau Kesan-kesan Kalau bisa Dibilang Tidak Bisa Dibilang Lagi Banyak Sekali Cuma Yang paling Berkesan Saya Rasa Itu Ketika Beliau Mengangkat Harkat Derajat Seorang Manusia Yakin Pak Asyik Mengirim Kontrol Kesehatan Kesini Yang diharapkan Warga Sini Yakin Dengan Ini Salah Satunya Dengan Ada Podcast Ini Mudah Mudah Suara Saya Mewakili Masyarakat Yang ada Disini Didengar Beliau Dan Mudah Mudah Memang Ada Suratan Katil Untuk Menjadi Kipati Suatu Daerah Akan Maju Ketika Dipimpin Pemimpin Yang Hebat Pemimpin Yang Hebat Amanat Jujur Jujur Salah Satu Sifat Yang Ini Tidak Pernah Terjerat Kasus Apapun Kalau Kasus Untuk Apa Beliau Sampai Saat Ini Sampai Bisa Lulus Dari Kepala PU Terus Sampai Dicara Kalau Ada Kasus Ngapain Ada Harapan Untuk Pilkada Kedepan Saya Berharap Kedepan Apapun Itu Pemilihan Apapun Jadi Jangan Sampai Ada Masyarakat Pemikiran Yang Paling Saya Dapat Bicanya Saya Dikasih Bila Saya Saya Bilih Pemilih 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 Khususnya Dari Kabupaten Sekolah Cerdas Salah Satunya Kita Memilih Calon Kita Kenali Dulu Yang Tadi Terjebak Kan ada Isilah Sebelum Jadi Kaca Pemil Dibuka Halo Halo Ketika 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 Sampai Dari Untuk Pak Asep Jafar Semoga Lebih Hapel Lebih Pemasaran Dan Janji-janjinya Bisa Diterima Sekarang Sekuat Kang Asep Jafar Solit Solit Oke Teman-teman Itu aja Siapa Tahu Ini bisa Menjadi Referensi Kalian Dalam Memilih Calon Pemimpin Kabupaten Sampai